Setelah menerima perintah Suyun, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte abadi bergegas mendekat. Pada saat itu, pengadilan abadi hampir sepenuhnya fokus pada pertempuran dengan iblis dunia bawah, dan semua orang dapat mengatur napas dan berkembang. Suyun sebelumnya telah merumuskan strategi agar mereka fokus pada pengembangan, dan pertama-tama bersikap rendah hati agar tidak menarik perhatian pengadilan abadi. Meskipun masih banyak orang dari pengadilan abadi yang menyelidiki di mana-mana, mencari penggarap iblis yang bersembunyi di alam abadi, intensitas penyelidikannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Karena penyelidikannya sangat sulit, Suyun telah memindahkan sejumlah besar penggarap iblis terlebih dahulu, ke titik di mana dia tidak menemukan apapun. Di Aula Sekte Pencarian Abadi Klan Elang Ilahi, Tuanku, tidak mudah untuk memasuki klan kekuatan ini. Klan kekuatan ini sangat kuat. Meskipun kita mempunyai kekuatan di tangan kita, bagi klan kekuatan ini, itu seperti perbedaan antara semut dan gajah raksasa. Saya khawatir orang-orang dari ras Elang Ilahi bahkan tidak akan menatap mata kami. Ketika dia mengetahui rencana Suyun, Wei Ming adalah orang pertama yang berbicara. Jelas sekali bahwa dia pernah mendengar tentang klan Elang Ilahi. Bawahan ini juga pernah mendengar tentang klan Elang Ilahi. Orang-orang dari klan ini berbakat, diberkati oleh langit dan bumi, jadi mereka sombong. Tuan, klan Elang Ilahi bukanlah tempat yang bisa Anda masuki hanya karena Anda ingin. Jika Anda tidak memiliki alasan yang sesuai, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa masuk klan. Kaitian berbicara perlahan. Jadi aku telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk memikirkan cara agar aku dapat memasuki klan Elang Ilahi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu, semua orang mengerutkan kening, wajah mereka penuh pemikiran. Namun setelah menunggu lama, tidak ada suara. Melihat itu, Suyun tidak mengeluarkan suara. Memang sulit, tetapi meskipun orang-orang ini tidak memiliki kekuatan sebesar klan Elang Ilahi, mereka tetaplah pemimpin sekte. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu pun, itu akan mengecewakan. Jika kita menggunakan identitas kita untuk pergi ke klan Elang Ilahi, itu tidak akan berhasil. Bukan hanya tidak akan berhasil, itu juga akan menimbulkan kecurigaan dari semua pihak. Jadi, tidak mungkin kita pergi ke klan Elang Ilahi secara terang-terangan. Titik. Menurut bawahan ini, saya khawatir kita hanya bisa melakukannya secara rahasia. Saat itu, Qin Qianlong tiba-tiba berbicara. Bagaimana kita melakukannya secara rahasia? Semua orang menatap Qin Qianlong. Qin Qianlong berpikir sejenak, lalu berkata, Jika kita dapat melakukan sesuatu untuk menarik perhatian klan Elang Ilahi dan menciptakan peluang bagi diri kita sendiri, kita mungkin dapat melakukan kontak dengan klan Elang Ilahi. Bagaimana kita menciptakan peluang? Sing Bai buru-buru bertanya. Siang yang tidak secerdas orang-orang ini, jadi dia hanya bisa menonton. Qin Qianlong, di sisi lain, berpikir keras. Dia tidak tahu cara membuatnya. Tapi, Su Yun sudah memikirkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, pikiranku mirip dengan naga tersembunyi, untuk menciptakan peluang menyusup ke klan Elang Ilahi, dan mendapatkan kepercayaan mereka. Rencana brilian apa yang guru miliki? Semua orang memandang Su Yun dengan cemas. Rencana yang klise. Sudut mulut Su Yun sedikit terangkat, dia mengalihkan pandangannya ke arah Sing Bai dan tertawa, Sing Bai, aku harus merepotkanmu untuk menyebarkan berita. Wei Ming, Qianlong, Kaitian, siapkan beberapa ahli, siapkan beberapa formasi, dan beli beberapa material. Apa gunanya, Tuan? Kamu akan segera tahu. Su Yun tertawa. Suara mendesing. Sepasang sayap besar terbentang di langit. Sayap ini panjangnya 100 meter dan sangat lebar. Sayapnya penuh bulu dan berwarna hitam ke abu-abuan. Mereka sangat agung. Namun, meskipun sayap ini megah, ada seorang pria jangkung di bawahnya. Dia adalah anggota klan Elang Ilahi. Klan Elang Ilahi memiliki kaki elang dan sayap elang, tetapi mereka memiliki tubuh manusia dan kepala manusia, tetapi kulit mereka putih pucat, seolah-olah mereka sakit, tetapi mata mereka setajam pisau, sangat tajam. Siapapun yang menatap mata klan Elang Ilahi akan merasakan rasa takut, itu adalah sepasang mata yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Klan Elang Ilahi adalah perwujudan angin, kecepatan mereka sangat cepat, dikatakan bahwa mereka dapat melompat sejauh 10.000 mil dengan kepakan sayap, dengan mudah melewati separuh dunia surgawi. Dunia surgawi sangat luas dan tidak terbatas, namun klan Elang Ilahi adalah ras yang telah menjelajahi seluruh dunia surgawi, dikatakan bahwa klan Elang Ilahi memiliki peta dunia surgawi yang lengkap. Banyak orang yang sedang mencari harta karun tetapi tidak tahu kemana harus pergi seringkali datang ke klan Elang Ilahi untuk meminta bantuan, namun kepribadian arogan klan Elang Ilahi akan selalu menolak permintaan orang-orang ini. Namun hari ini berbeda. Kelima anggota klan Elang Ilahi melebarkan sayap mereka dan terbang menuju gunung awan Baturoh yang berjarak 10.000 mil dari wilayah klan. Mereka telah menerima kabar bahwa naga pengkhianat yang dicari oleh klan Elang Ilahi selama puluhan ribu tahun terakhir mungkin muncul di gunung awan Baturoh ini. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi bagaimanapun juga, naga pengkhianat itu harus ditangkap. Karena naga ini, ada penghalang antara klan Elang Ilahi dan klan Naga Ilahi yang sulit dihilangkan. Meski hubungan kedua klan masih sama, namun tidak seperti dulu. Jika mereka bisa menangkap naga pengkhianat itu, maka segalanya pasti akan kembali normal. Kak, berita ini hanyalah rumor belaka. Kami belum menerima perintah apapun dari tetua. Jika kami pergi tanpa izin dan tetua mengetahuinya, kami akan dimarahi. Di antara lima orang ini, ada seorang gadis muda dari klan Elang Ilahi yang memiliki kulit putih dan sepasang sayap putih. Dia sangat cantik, dan dia terlihat sedikit gelisah saat dia berbicara dengan pria jangkung dan tegap di depannya. Apa yang Anda takutkan? Dengan Yang Zi di sini, bahkan jika para tetua memarahi kami, kami tidak akan takut. Igeleman jantan yang lebih kecil mendengus. Itu benar. Kakak Yang Zi adalah putri pemimpin klan. Para tetua tidak akan memarahi mereka. Terlebih lagi, naga pengkhianat itu adalah aib bagi klan Elang Ilahi kita. Jika kita bisa menangkap naga pengkhianat, kita tidak hanya bisa membalaskan dendam klan Elang Ilahi, tapi kita juga akan bisa menonjol dan membuat anggota klan kita memandang kita dengan cara baru. Benar, benar. Dengan begitu, Jifeng dan yang lainnya tidak akan berani meremehkan kita, kan? Orang-orang lainnya menimpali satu demi satu. Ketika Igeleman perempuan berkulit putih mendengar ini, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Kelima orang ini sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka tiba di depan gunung awan batu roh yang dikabarkan sebagai wilayah naga pengkhianat. Tempat ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari kota abadi terdekat. Bisa dikatakan sangat terpencil. Klan Elang Ilahi tinggal di sudut terpencil dunia abadi, dan hanya ada sedikit dewa di sekitar klan Elang Ilahi. Tidak aneh kalau tempat ini sepi. Kelima manusia Elang itu mendarat di depan gunung awan batu roh, namun mereka tidak berani mendekat. Gunung awan batu roh ini sangat besar, dan dipenuhi dengan batu roh. Namun, batu roh ini tidak jarang. Batu roh di gunung ini tidak bernilai banyak koin surgawi. Ada banyak pembulu darah roh seperti ini di dekatnya, jadi tidak ada seorang pun dari sekte abadi yang datang ke sini untuk menambangnya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Manusia Elang berotot yang terbang di depan menatap ke arah gunung roh dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang salah? Seorang igleman betina dengan sepasang sayap merah dan sosok yang sangat seksi berjalan ke depan. Orang ini adalah kakak Yang Zi yang pernah dihubungi semua orang sebelumnya. Manusia Elang yang berotot berkata, Naga Pengkhianat adalah naga pengkhianat dari klan Naga Ilahi. Ia telah lama diusir dari klan oleh klan Naga Ilahi. Ia juga merupakan pendosa dari dua klan dan sedang diburu oleh kedua klan. Secara logika, ia seharusnya bersembunyi di dunia tanpa batas dan bersembunyi dari kita. Mengapa ia masih berani datang ke dunia abadi? Mengapa ia masih berani mendekati klan Elang Ilahi? Apa yang ingin dilakukannya? Apakah ia punya rencana? Bukankah takut dikelilingi oleh ahli klan kita? Tidakkah menurut Anda semua ini sangat aneh? Aneh? Memang aneh. Namun, Lai Ying, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang dilakukan Naga Pengkhianat itu setelah menghilang selama bertahun-tahun? Apakah sudah mati atau tidak? Jika sudah mati, dengan kemampuan klan Elang Ilahi kita, tidak akan sulit menemukan mayatnya. Bagaimana dunia tanpa batas bisa lolos dari pandangan mata dewa klan Elang Ilahi kita? Tapi kenapa tidak ada kabar lagi setelah bertahun-tahun? Saya menyimpulkan bahwa Naga Pengkhianat itu belum mati. Sebaliknya, kemungkinan besar ia bersembunyi di dunia abadi. Kami telah mencari di dunia tanpa batas berkali-kali, tetapi kami belum menemukannya di dunia abadi. Ini karena ketika klan Naga Ilahi bergabung dengan kami untuk memburu Naga Pengkhianat, mereka bertanggung jawab untuk mencari dunia abadi. Saya khawatir klan Naga Ilahi tidak mencari dengan benar dan Naga Pengkhianat telah bersembunyi di dunia abadi selama ini. Kata Yang Si. Mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk, merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, tempat paling berbahaya seringkali merupakan tempat teraman. Di sisi lain, manusia elang betina berkulit putih berkata dengan takut-takut, kakak Yang Si, ku dengar Naga Pengkhianat itu sangat kuat. Jika Naga itu benar-benar bersembunyi di sini, maka hanya dengan kita. Bisakah kita mengalahkannya? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Tidak perlu bertengkar. Manusia elang yang berotot itu berkata, kita hanya perlu mengikutinya. Meskipun Naga Pengkhianat itu sangat kuat, dalam hal kecepatan, klan Elang Ilahi kita memiliki keunggulan absolut. Ketika saatnya tiba, satu orang akan pergi dan melapor sementara kita berempat hentikan. Begitu ahli klan kita tiba, seekor Naga Pengkhianat akan dengan mudah dihancurkan. Mendengar ini, semua orang merasa percaya diri. Rasa takut dan kegelisahan mereka segera hilang. Ayo pergi dan lihat. Kata Yang Si. Kemudian, dia melebarkan sayapnya dan terbang menuju gunung awan batu roh seperti awan mengambang. Semua orang mengikuti dari belakang dan melebarkan sayapnya, seolah-olah akan menutupi langit. Meskipun Spirit Stone Cloud Mountain sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Dari depan hingga tengah gunung, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari satu tarikan napas. Namun, begitu mereka memasuki jangkauan gunung awan batu roh, mereka merasakan gelombang cahaya terik tiba-tiba meluap dari gunung awan batu roh. Kemudian, penghalang transparan langsung menyelimuti seluruh Spirit Stone Cloud Mountain. Melihat ini, manusia elang yang berotot itu berteriak, tidak bagus. Ini penyergapan, ayo pergi. Semua orang buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Tempat ini telah didirikan oleh seseorang, dan sudah terlambat untuk ditinggalkan. Tiba-tiba, banyak orang bertopeng dengan pakaian hitam pekat bergegas keluar dari segala arah. Mereka mengangkat pedang mereka dan menyerang manusia elang, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di saat yang sama, tawa nyaring terdengar dari kerumunan. Para eagle menoleh dan melihat seseorang yang memakai topeng jelek terbang keluar dari kerumunan. Tawa orang itu dipenuhi dengan rasa bangga. Meninggalkan. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Bukan. Karena semua orang ada di sini. Mengapa kamu terburu-buru pergi? 1252 Siapa kamu? Kata eagle men yang kokoh, Lai Ying. Mereka semua berada di tahap pertama alam dewa roh, dan dalam ras elang ilahi, mereka hanyalah sebagian dari generasi muda, dan budidaya mereka masih dangkal. Meskipun di dunia abadi, mereka semua adalah makhluk yang kuat, dan sebagian besar sekte abadi tidak berani menyinggung mereka, tetapi ada terlalu banyak orang yang menyerang mereka hari ini, dan bahkan ada banyak keberadaan yang menakutkan di antara mereka, menambahkan bahwa orang-orang ini memiliki besiaplah, dan ada banyak harta ajaib yang dipasang di sekitar mereka, jadi bahkan dengan budidaya mereka, mereka masih dikelilingi oleh rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya yang keluar sepertinya mengandung embun beku, menyebabkan kepakan sayap raksasa mereka menjadi berat, dan cahaya biru yang memancar dari segala arah sepertinya mampu menembus tubuh mereka, menyebabkan aliran ki abadi di tubuh mereka melambat. Turun. Saat ini, mereka telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan bertarung mereka hanya karena dilemahkan oleh jebakan dan susunan yang kacau di sekitar mereka, belum lagi berurusan dengan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. He he, siapa kita? Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu siapa yang menyuruhmu datang ke sini. Tria bertopeng jelek itu tersenyum sinis, pedang dingin di tangannya membuat semua orang panik. Yang Z mengerutkan kening, dan berkata, berita tentang naga pengkhianat itu sengaja dirilis oleh kalian. Haha, benar sekali, aku sengaja membiarkan orang-orang menyebarkan berita seputar perlombaan elang ilahi, dengan tujuan menipu kalian para elang kecil yang tidak berpengalaman untuk datang ke sini. Pria itu tertawa terbahak-bahak, seolah dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Apa tujuanmu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam ras elang ilahi? Pembalasan dendam, he he, balas dendam apa? Sayap pada manusia elang ras elang ilahi anda adalah harta yang tak ternilai harganya, berapa banyak makhluk abadi yang ingin menggunakan sayap anda untuk membuat harta ajaib. Tapi ini terlalu mahal, kalian berlima di sini, artinya ada lima pasang sayap, hahaha, kalau aku dapat, aku akan kaya, berapa nilai koin abadi ini, hahaha. Pria itu mulai tertawa gila-gilaan, suaranya sangat keras, dan ketika kelima elang itu mendengarnya, mereka sudah marah. Bajingan, kamu benar-benar berani berkomplot melawan ras elang ilahiku. Kalian orang-orang kotor, apa menurutmu kami akan takut padamu? Arden Eagle yang kokoh tidak mampu menahan amarahnya, suaranya seperti guntur, dan langsung meledak, jika kamu ingin bertarung, ayolah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan ras elang ilahi kami, ras elang ilahi tidak akan biarkan orang dipermalukan. Anda akan membayar untuk apa yang telah anda lakukan. Oh, menarik. Saya ingin melihat apa lagi yang dapat anda lakukan di depan skypercing Sanfire. Pria bertopeng jelek itu tertawa dengan nada menghina. Api yang surgawi. Setelah mendengar kata-kata ini, warna kulit dari lima anggota klan elang ilahi berubah drastis. Api yang surgawi adalah api ilahi yang legendaris, dikatakan bahwa benih api dari api ini telah padam, dan api yang kuat ini pernah menjadi senjata untuk menahan ras elang ilahi. Api yang surgawi dapat langsung membakar angin di sekitar ras elang ilahi, menyebabkan mereka kehilangan dukungan angin, dan dapat langsung membutakan mata elang mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menangkap posisi mangsanya secara akurat. Api yang surgawi dulunya adalah sesuatu yang membuat ras elang ilahi menjadi pucat saat disebutkan, namun setelah bertahun-tahun, berita tentang api yang surgawi telah terputus, dan bahkan ada rumor bahwa benih api sudah ada. Telah padam, dan api ini tidak ada lagi di dunia, sehingga ras elang ilahi merasa lega. Ini adalah satu-satunya senjata yang dapat menahan ras elang ilahi, tetapi setelah menghilang, selain penindasan terhadap kultivasi, tidak ada hal lain yang dapat melakukan apapun terhadap ras elang ilahi, sehingga ras elang ilahi menjadi lebih kuat. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa di pengadilan abadi, masih ada api yang surgawi, dan karena itu, ras elang ilahi yang kuat bersedia mengikuti hukum pengadilan abadi, dan mengakui posisi pengadilan abadi di pengadilan abadi. Dunia abadi. Berhentilah mencoba menipu orang. Arden Eagle berkata dengan marah, bagaimana mungkin kamu memiliki api yang surgawi. Berhenti menggertak. Oh, Anda tidak percaya padaku. Orang itu mencibir, dan tiba-tiba menatap orang-orang di sebelahnya. Di belakang mereka, sebuah obor besar muncul, dan di atas obor itu, nyala api biru yang menyengat dan menakutkan menyala dengan ganas. Kelima orang itu menatap api dengan mata terbelalak. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka dapat merasakan panas yang dilepaskan oleh nyala api, karena makhluk abadi yang berdiri di sekitar nyala api tidak dapat lagi menahannya, dan semua batu roh di gunung batu roh mulai meleleh karena munculnya nyala api. Mereka belum pernah melihat api yang surgawi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu benda ajaib apa itu. Semua yang mereka ketahui tentang nyala api ini berasal dari mulut para tetua mereka. Terlepas dari apakah nyala api ini nyata atau tidak, tidak ada keraguan bahwa nyala api ini bukanlah nyala api biasa. Apa, dot apa yang harus kita lakukan, kakak, dot apa, dot apa yang harus kita lakukan sekarang? Elang kurus itu bertanya pada Arden Eagle dengan suara gemetar. Jika ini benar-benar api yang surgawi, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan, kata Yangsi dengan suara rendah. Aku, aku belum mau mati. Elang betina berkulit putih itu mulai menangis. Meskipun klan elang ilahi kuat, para elang muda yang baru saja lahir ke dunia tidak memiliki temperamen yang kuat. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan yang kuat, jadi bagaimana mereka bisa melihat dunia yang begitu berbahaya? Hahaha, jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh menerima penyergapan itu. Hancurkan mereka semua. Pria bertopeng jelek itu langsung tertawa dan bergerak. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan melindungimu. Lari saja, Arden Eagle menggeram, dan hendak melakukan serangan balik. Tetapi, pada saat kritis ini, cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang dari jauh. Cahaya tajam ini langsung menghancurkan penghalangki yang menyelimuti gunung roh dan menembus ke arah orang-orang ini. Puci-puci-puci. Cahaya yang tajam sepertinya tak terkalahkan. Makhluk abadi yang mengelilingi manusia elang langsung menembus dadanya oleh cahaya yang tajam, dan seperti buah yang matang, mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, kerumunan yang mengelilingi para elang itu roboh, dan kerumunan itu jatuh ke dalam kekacauan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Semua elang melihat ke arah sumber cahaya tajam, hanya untuk melihat seorang pria dengan pedang terbang-terbang ke arah mereka. Siapa yang berani menyakiti orang-orang klan elang ilahi? Teriakan keras menembus langit, diikuti oleh sinar pedang yang menutupi langit, mengikuti lambayan lengan pria itu, menebas dengan keras ke arah mereka. Hah! Ketika makhluk abadi melihat serangan yang begitu agung dan menakutkan, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan mereka semua melarikan diri ke segala arah. Saat pedang itu turun, itu membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Pria bertopeng jelek itu juga mulai gemetar. Dia menatap makhluk abadi yang terbang di atas dan bertanya dengan keras, Kamu! Siapa kamu? Namaku Feiyun, dan aku hanyalah dewa yang tersebar. Dasar bajingan kecil, beraninya kamu membantai klan elang ilahi di sini. Apakah kamu masih memiliki teknik dunia abadi di hatimu? Mati! Yang abadi berteriak, seluruh tubuhnya melepaskan ki abadi, itu sebenarnya adalah aura menakutkan dari dewa mendalam roh tahap ketujuh, menyebabkan yang abadi tidak berani maju. Beberapa makhluk abadi sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa terbang lagi dan langsung jatuh ke tanah. Hebat! Hebat! Ahli tertinggi! Pakar tertinggi! Apa yang kita lakukan? Guru! Kami! Kami bukan tandingannya. Sebagian besar formasi segel telah dihancurkan. Pesonannya juga rusak. Apa yang kita lakukan? Kami! Kami hanya merancang formasi dan artefak untuk menghadapi klan elang ilahi. Kami tidak merancang apapun untuk menghadapi makhluk abadi yang begitu kuat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Suara-suara panik datang dari segala arah. Orang-orang ini tampaknya benar-benar panik, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Melihat itu, Yang Zi tidak berani ragu-ragu, dan segera berteriak kepada manusia elang yang kurus dan lemah itu, anak ayam kecil. Cepat! Segera kembali ke klan elang ilahi dan beritahu para tetua untuk datang dan memusnahkan kecil ini. Iya! Manusia elang kurus bernama Little Chick segera berbalik dan terbang. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke cakra wala. Setelah sepuluh napas waktu, bahkan auranya pun tidak ada. Meskipun ada jarak antara mereka dan klan elang ilahi, bagi klan elang ilahi, jarak bukanlah masalah. Kecepatan mereka bergerak dengan sekuat tenaga, membuat makhluk abadi tidak bisa berkata-kata. Omong kosong, pesonanya telah rusak, tidak bisa lagi menjebak mereka. Jika kita tidak pergi sekarang, para ahli dari klan elang ilahi akan segera datang. Ekspresi pria bertopeng jelek itu berubah, dan dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, mundur. Cepat mundur. Semua orang segera melarikan diri. Mundur, Anda bisa mundur. Pria yang memegang pedang itu dengan dingin mendengus, dan mengangkat pedangnya untuk membunuh. Pedang itu menari dengan kacau, ki abadi meledak, dan seluruh gunung awan batu roh sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Auranya meledak, dan dia sombong. Meskipun lawannya memiliki lebih dari 10 ribu orang, di depannya, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam waktu singkat, orang-orang jelek itu kehilangan kemampuan untuk melawan, dan hanya bisa melarikan diri. Dalam waktu singkat, sebagian besar orang telah mengungsi. Selain mayat di tanah, pria jelek itu telah melarikan diri ke segala arah. Pria berpedang itu mengejar beberapa saat, lalu menyerah, dan langsung berbalik dan terbang menuju keempat iglemen. Ketika Lai Ying dan Yang Zi melihatnya datang, meskipun hati mereka dipenuhi rasa terima kasih, mereka masih agak waspada terhadap orang ini. Melihat itu, orang ini tidak berani mendekat, hanya tersenyum, menangkupkan tinjunya dari jauh, dan berkata, semuanya, jangan gugup, saya tidak punya niat buruk, saya hanya ingin tahu apakah Anda ada di sana. Terluka oleh orang-orang jahat itu. Siapa kamu? Lai Ying bertanya dengan suara yang dalam. Aku Fei Yun, seorang lus imortal. Longgar abadi. Lai Ying dan Yang Zi saling berpandangan, jika itu adalah lus imortal, maka asal-usulnya tidak diketahui. Sekarang orang-orang jahat telah mundur, tidak baik tinggal lama di sini. Semua orang dari klan Elang Ilahi, segera kembali ke klanmu. Meskipun dunia surgawi dilindungi oleh pengadilan surgawi, dunia ini terlalu luas, dan ada orang baik dan jahat, ikan dan naga bercampur. Kali ini, dengan bantuan Fei ini, lain kali mungkin tidak akan seperti ini. Pria itu menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, karena semua orang baik-baik saja, maka Fei ini tidak akan tinggal lama, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan terbang dengan pedangnya. Dia datang dan pergi dengan santai, tanpa ragu sedikitpun, dan sepertinya tidak punya niat untuk meminta rasa terima kasih kepada orang-orang ini. Tapi saat dia hendak pergi, Yang Zi tiba-tiba berbicara, dan buru-buru berteriak, Dermawan. Tunggu. 1253. Ketika orang bernama Fei Yun mendengar ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang tidak jelas. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Dia hanya memandang anggota klan-elang ilahi dengan tenang dan bertanya, apakah ada hal lain? Yang Zi dan Lai Ying saling berpandangan. Lai Ying menganggup dan berkata, Dermawan, Anda menyelamatkan hidup kami. Mohon jangan terburu-buru pergi. Tempat ini tidak jauh dari ras elang condor. Jika Anda tidak keberatan, maukah Anda pergi ke sana untuk ngobrol? Kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Oh, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Rekan kultivasi gandaku terluka saat berkultivasi dan sangat membutuhkan rumput api es untuk menyembuhkannya. Namun, aku tidak tahu di mana Yin dan tempat perpaduan yang dari rumput api es, jadi saya harus berkeliling untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Ekspresi Fei Yun menjadi gelap saat dia berbicara. Rumput api es. Yang Zi melihat ke arah kerumunan. Mereka semua menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Namun, Lai Ying membuka mulutnya dan berkata dengan suara heroik, Dermawan, jika itu masalahnya, maka kamu harus mengunjungi klan elang ilahi kami. Para tetua klan elang ilahi kami sangat akrab dengan dunia abadi. Bahkan pengadilan abadi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika Anda bertanya kepada para tetua, mereka mungkin tahu. Yang Zi mengangguk, Ya, kami tidak berpengalaman dan tidak tahu, tapi para tetua berbeda. Mereka pasti tahu. Ini, Fei Yun ragu-ragu sejenak. Dia menatap orang-orang elang dan berkata, Meskipun aku seorang rok imortal, aku pernah mendengar tentang para bangsawan. Ras elang condor tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Jika aku pergi, bukankah itu tidak pantas? Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kakak kita yang Zi adalah putri dari pemimpin klan. Anda menyelamatkannya. Anda adalah dermawan Ras Eagle Condor. Apa yang perlu dikhawatirkan? khawatirkan, kata gadis Eagle Condor yang berkulit putih sambil tersenyum. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, orang di sebelahnya memelototinya, menyuruhnya diam. Gadis itu terkejut, baru kemudian dia mengerti bahwa situasinya tidak tepat. Jika pihak lain memiliki niat jahat, dan ingin menjatuhkan Yang Zi untuk mengancam Ras Elang Ilahi, itu bukan tidak mungkin. Anggota Ras Elang Ilahi yang normal tidak dapat dibandingkan dengan putri dari ketua Ras Elang Ilahi. Banyak orang mengincar, sembilan mutiara surga Angin Ilahi, dan orang ini sangat kuat. Jika dia memiliki niat jahat dan menjatuhkan Yang Zi, dan memaksa patriark untuk menyerahkan, sembilan mutiara surga Angin Ilahi, apa yang harus mereka lakukan? Namun, Fei Yun mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Jadi itu adalah nyonya muda dari Ras Elang Ilahi. Aku sudah tidak sopan. Aku malu. Aku malu. Semua orang heran melihat Fei Yun begitu hormat. Yang Zi mengedipkan matanya karena terkejut. Dermawan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya menikmati kejayaan generasi ayahku. Nona, kamu terlalu sopan. Fei Yun tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk. Karena semua orang bersedia membantuku bertanya kepada para tetua Ras Elang Ilahi, aku akan mendengarkan semuanya. Istriku tidak punya banyak waktu, dan aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Pada titik ini, dia menghela nafas panjang. Orang abadi yang berpasangan untuk kultivasi ganda jarang terjadi. Tidak banyak orang abadi seperti kakak Fei Yun yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Meskipun Anda seorang abadi keliling, dari apa yang saya lihat, Anda jauh lebih kuat daripada mereka yang disebut sekte abadi yang besar. Yang Zi mengangguk, matanya penuh pujian. Nona, kamu terlalu baik. Suara mendesing. Saat ini, embusan angin lewat. Setelah itu, sosok abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Ketika mereka berhenti bergerak dan melihat dengan cermat, mereka menyadari bahwa sosok-sosok ini adalah ahli dari ras elang ilahi. Dengan kedatangan para ahli ras elang ilahi, Yang Zi, Lai Ying, dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Meskipun mereka telah disergap kali ini, dan mereka pasti akan ditegur ketika mereka kembali ke klan mereka, mereka merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia setelah bertemu dengan dewa keliling seperti Fei Yun. Para ahli dari ras elang ilahi membersihkan tempat kejadian dan membawa orang-orang itu pergi. Di gunung awan yang jauh, beberapa sosok perlahan keluar. Apakah semuanya baik-baik saja? Qin Qianlon bertanya pada Xing Bai, yang berlumuran tanah. Kami baik-baik saja, Tuhan telah menyiapkan sejumlah boneka terlebih dahulu. Tidak masalah jika itu rusak. Serangan terhadap kami hanyalah tipuan. Orang-orang kami semua melarikan diri, dan tidak ada yang terluka. Xing Bai menepuk-nepuk udara di tubuhnya dan berkata, Itu bagus. Qin Qianlon mengangguk. Sisanya terserah Tuhan sendiri. Menurut Anda mengapa Tuhan ingin pergi ke perlombaan elang ilahi? Apakah karena sembilan mutiara angin surgawi? Xing Bai bertanya dengan hati-hati. Namun, begitu dia selesai berbicara, Qin Qianlon menoleh dan memelototinya. Tuhan Xing, kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Tuhan tentu saja punya rencananya sendiri tentang apa yang ingin dia lakukan. Yang bisa kami lakukan hanyalah bekerja sama dengan Pak. Saat ini, kita berada di perahu yang sama. Kita harus percaya satu sama lain tanpa syarat dan mematuhi Tuhan tanpa syarat. Jika tidak, nasib kita akan sangat buruk. Xing Bai terkejut sesaat. Lalu, tubuhnya gemetar. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Ayo kembali. Tuhan akan menangani sisanya. Kirim orang untuk membersihkan tempat itu. Jangan biarkan apapun lolos. Lalu, cepat kembali ke sekte dan terus bersembunyi. Tunggu perintah Tuhan. Sekarang pertempuran antara pengadilan abadi dan alam iblis neter telah menyebar ke seluruh 10 ribu dunia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang harus kita lakukan adalah bersiap menghadapinya. Saya mengerti. Xing Bai mengangguk. Keduanya pergi. Fei Yun adalah Su Yun. Orang yang memakai topeng jelek itu adalah Xing Bai. Semua ini hanyalah pertunjukan yang disutradarai oleh Su Yun. Tujuannya adalah untuk menyelinap ke dalam perlombaan elang ilahi. Selama dia memasuki perlombaan elang ilahi, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan keberadaan permaisuri neter. Sepanjang jalan, Igelemen betina berkulit putih sangat bersemangat. Dia mengelilingi Su Yun dan mengobrol tanpa henti, seperti burung kecil yang ceria. Su Yun masih ingat bahwa namanya adalah Sue Yu, dan merupakan putri dari klan elang biasa dalam ras elang ilahi, dan hanya 200 tahun lebih muda dari yang si. Kakak Fei Yun, kultifasimu sangat kuat. Dari mana kamu mempelajarinya? Kakak Fei Yun, apakah itu teknik pedang kekaisaran yang baru saja kamu gunakan? Keren abis. Kakak Fei Yun, sudah berapa tahun kamu bersama rekan kultifasi gandamu? Cedera macam apa yang dia alami? Kakak Fei Yun, Sue Yu seperti bayi yang memiliki pertanyaan. Serangkaian pertanyaan keluar dari mulutnya. Orang-orang dari ras elang di samping tersipu malu. Belum lagi, kurang lebih tidak pantas menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang yang baru mereka temui. Tapi untungnya, Sue Yun hanya tersenyum dan tidak menunjukkan ekspresi tidak sabar. Ini juga membuat orang lain tahu bahwa dia masih sangat murah hati. Kecepatan perlombaan elang ilahi sangatlah cepat. Melihat Fei Yun mengalami kesulitan, mereka sengaja memperlambat lajunya. Namun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai suku tersebut. Suku ras elang ilahi berbeda dari istana abadi dan sekte abadi lainnya yang dibangun di Gunung Awan. Mereka memiliki Gunung Elang yang spesifik. Gunung Elang sangat besar, seperti pulau yang melayang di langit. Ada banyak lubang di sekitar Gunung Elang, tetapi di tengahnya terdapat tanaman hijau yang rimbun. Selain itu, banyak juga bangunan yang terbuat dari kayu emas. Bangunan-bangunan ini sangat unik. Itu tidak seperti pavilion yang dibangun oleh makhluk abadi. Sebaliknya, mereka seperti rumah bundar. Meski besar, mereka tidak dianggap tinggi. Mereka semua bergelantungan di dahan dan dedaunan yang rimbun seperti buah-buahan. Saat mereka mendekati pulau itu, mereka dapat melihat banyak orang dari ras elang ilahi yang berputar-putar. Ini adalah tanah ras elang ilahi, namun tambang roh Gunung Awan di sekitarnya adalah wilayah mereka. Biasanya orang luar tidak diperbolehkan mendekati tempat ini. Di pinggiran, Su Yun melihat tiga kelompok ras elang ilahi berpatroli. Jika bukan karena Yang Zi dan yang lainnya memimpin, dia tidak akan bisa masuk. Sepasang mata elang menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah memasuki Gunung Elang, Su Yun merasakan perasaan aneh yang melampaui dunia fanah. Lingkungan sekitar Gunung Elang sepertinya dilindungi oleh Medan Ki Alami, memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Melangkah ke Gunung Elang, Su Yun merasa seolah-olah Ki di tubuhnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pikirannya benar-benar kosong, seolah-olah dia telah menyatu sempurna dengan alam. Ini benar-benar tanah yang diberkati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja, Su E Yu berkata dengan bangga, Klan Elang Ilahi kami adalah kesayangan surga. Sejak anggota klan kami lahir, mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Klan Elang Ilahi saat ini sangat kuat. Bahkan klan Naga Ilahi pun agak takut pada kami. Semua ini adalah anugerah dari sang pencipta. Su E Yu, kamu harus selalu bersyukur. Jangan sombong, jangan lengah. Ingat misi kita. Yang Zi yang berada di samping berkata. Su E Yu menjulurkan lidahnya dan dengan nakal berkata, Baiklah, Saudari Yang Zi. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Su Yun melihat sekeliling dan dengan hati-hati mengukur pemandangan Gunung Elang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Oh benar, Nona Yang Zi, bolehkah saya bertanya apakah saya satu-satunya orang luar di antara para bangsawan? Orang luar jelas hanya kamu, dermawan. Orang-orang dari ras Elang Ilahi terbiasa bersikap rendah hati dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ras Elang Ilahi tidak memiliki banyak teman. Ditambah lagi dengan kekacauan yang baru-baru ini terjadi di dunia abadi, Patriar telah memberikan perintah untuk melarang orang luar memasuki perlombaan. Dengan demikian, ras Elang Ilahi tidak akan memiliki orang luar. Kata Yang Zi. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Menurut apa yang dikatakan Yang Zi, Ratu Neter seharusnya menyelinap ke suku Hauk Chondor. Meski tempat ini tidak kecil, ada Hauk Chondor di mana-mana, jadi mustahil baginya untuk bersembunyi di sini. Satu-satunya penjelasan adalah Ratu Neter telah menyamar sebagai anggota suku Elang Chondor dan bersembunyi di sini. Di sini, Kakak Fei Yun, kamu bisa istirahat di sini sebentar. Saya akan memberi tahu ayah dan memintanya untuk datang. Su E Yu, jaga kakak Fei Yun. Jangan abaikan tamu kami yang terhormat, mengerti. Yang Zi membawa Su Yun ke sebuah bangunan emas raksasa berbentuk oval dan berkata dengan serius. Baiklah, kakak Yang Zi. Su E Yu menganggup. Melihat itu, Yang Zi memberikan beberapa instruksi, lalu berbalik dan bergegas pergi. 1254 Bangunan perlombaan elang ilahi sebenarnya seperti sarang burung, semua pintu masuknya dari atas, dan setiap bangunan memiliki sepuluh lapisan pesona. Su Yun diam-diam mengukurnya, dan menyadari bahwa semua bangunan tampaknya dibangun oleh pengrajin terampil, dan jika dia dengan mudah menghancurkannya, itu akan sangat sulit. Su E Yu dan para Eagleman yang kurus memperkenalkan beberapa etiket dasar dari Divine Eagle Rache kepada Su Yun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Su Yun mengikuti perlombaan elang ilahi, jika dia mengetahui beberapa etika, dia akan mampu meninggalkan kesan yang baik pada para tetua klan. Su Yun mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika mereka hampir selesai, suara kepakan sayap raksasa terdengar dari luar rumah. Su E Yu dan Eagleman kurus berdiri pada saat yang sama, Su E Yu segera berteriak, Kakak Fei Yun, tetua klan pasti ada di sini. Oh, tetua klan ada di sini. Su Yun segera berdiri dan berdiri bersama mereka. Penghalang di atas mereka terbuka, dan tujuh atau delapan siluet tinggi terbang satu persatu. Orang-orang ini semuanya berasal dari klan elang ilahi, dan mereka berbeda dari Yang Xi, Lai Ying, dan yang lainnya. Sayap orang-orang ini lebih penuh, dan tulang mereka lebih besar. Tubuh mereka dialiri aura angin alami, seolah-olah mereka adalah perwujudan angin. Yang Xi dan Fierce Eagle mengikuti di belakang, keduanya mengikuti di belakang dua Eagleman yang tampak tua. Kedua Eagleman ini sama-sama tingginya tiga meter, salah satunya memiliki rambut putih dan janggut putih, mengenakan jubah putih, dan sayap di punggungnya juga berwarna kuning dan putih, terlihat sangat mulia. Eagleman lainnya benar-benar berbeda, lebih tinggi dari Eagleman berambut putih, dan tubuhnya juga sedikit lebih kokoh. Meski dia juga tampak tua, seluruh tubuhnya dipenuhi aura tegas, wajahnya persegi, dan matanya sangat tajam, seolah dia bisa melihat melalui mata itu. Sementara Su Yun dengan cepat menilai mereka berdua, keduanya juga melihat ke arah Su Yun. Salam, Tetua Klan Kedua, Tetua Klan Ketiga. Saat itu, Su Weyuu dan para manusia elang kurus maju selangkah, dan menyapa mereka berdua dengan etiket Ras Elang Ilahi. Melihat itu, Su Yun segera mengikutinya, dan dengan cemas berjalan ke depan, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Junior Fei Yun, sapa dua senior dari Ras Elang Ilahi. Tindakannya sangat penuh hormat, meskipun ada beberapa tempat di mana dia tidak melakukannya dengan baik, etiketnya pada dasarnya benar dan dia sangat tulus. Pemimpin dari Igelemen berambut putih menganggupkan kepalanya, dan perlahan membuka mulutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, tamu yang terhormat Fei Yun, tidak perlu bersikap sopan, patriark sedang sibuk, dan tidak dapat datang secara pribadi. Jadi dia membiarkan kami berdua datang untuk melihatnya, saya telah mendengar tentang masalah ini dari Yang Xi dan Lai Ying, Anda telah menyelamatkan mereka, dan mencegah Yang Xi dan yang lainnya disakiti oleh para bajingan, dan dengan demikian suatu tindakan, Anda adalah dermawan dari Ras Elang Ilahi saya, meskipun Ras Elang Ilahi saya tidak menyukai orang luar, tetapi kami memiliki dendam, dan memahami benar dan salah, karena Anda adalah dermawan kami, sesuai dengan aturan Ras Elang Ilahi kami. Kami akan memberikan sesuatu yang kamu inginkan, sebagai ucapan terima kasih atas kebaikanmu. Tetua kedua, kamu terlalu sopan. Su Yun berkata dengan rendah hati, meskipun dunia abadi itu besar, ada ikan dan naga bercampur, tetapi ada kebaikan dan kejahatan di dunia. Melihat ketidakadilan di jalan, bagaimana kita yang abadi tidak menghunus pedang untuk membantu. Selanjutnya, Ras Elang Ilahi adalah kelan besar di dunia abadi, menjaga dunia abadi, melindungi kedamaian dunia abadi, jika saya bahkan tidak peduli dengan orang-orang dari Ras Elang Ilahi, lalu kualifikasi apa yang harus saya miliki. Berdiri di dunia abadi. Hanya ada sedikit junior sepertimu di dunia abadi. Tetua klan kedua berkata dengan acuh tak acuh. Tetua klan kedua terlalu baik, Su Yun membungkuk sekali lagi. Tetua di samping hanya menatap Su Yun, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Saat Su Yun menatapnya, dia masih menatapnya. Su Yun tertawa, dan mengungkapkan ekspresi tidak nyaman. Saya mendengar dari Yang Si bahwa Anda sedang mencari rumput api es, benarkah? Saat itu, tetua klan kedua angkat bicara. Itu benar. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya, istriku terluka saat berkultivasi, dan sangat membutuhkan rumput api es untuk disembuhkan, tapi dunia abadi sangat besar, dan rumput api es sangat langka, junior benar-benar membutuhkannya. Tidak tahu di mana menemukan barang langka ini. Sebenarnya ada banyak rumput api es di dunia abadi, tapi saya belum pernah mendengar tentang rumput api es yang tumbuh di tempat perpotongan Yin dan Yang. Mungkin rumput api es ini bukanlah rumput api es, karena kamu punya menyelamatkan Yang Si dan junior lainnya, saya akan membantu Anda menemukan tempat di mana Yin dan Yang berpotongan, dan membantu Anda menemukan rumput api es. Kata tetua klan kedua perlahan. Mendengar itu, Su Yun memperlihatkan ekspresi yang sangat bahagia, dan segera membungkuk lagi, Terima kasih, tetua klan kedua, ras elang ilahi mengetahui segalanya, jika aku bisa mendapatkan bantuan semua orang, maka istriku pasti akan terselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Perlombaan elang ilahi saya sangat sentimental, dan kami juga mengagumi mereka yang setia dan benar. Untuk rekan budidaya ganda Anda, Anda tidak berusaha keras untuk mencari rumput api es, yang sangat saya kagumi. Meskipun tempat di mana Yin dan persimpangan yang jarang terjadi, dunia abadi sangat besar, dan ada banyak tempat seperti itu. Setelah saya selesai mengaturnya, saya akan memberi tahu Anda. Setelah tetua klan kedua selesai berbicara, dia berkata kepada Lai Ying di sampingnya, Lai Ying, selama jangka waktu ini, kamu harus menemani tamu terhormat ini, jangan mengabaikannya. Dengan itu, tetua klan kedua melompat dan terbang, sisa dari manusia elang juga perlahan-lahan pergi. Melihat itu, Su Yun bingung, mengapa tetua klan kedua tidak menanyakan identitasnya? Tidak menguji saya, mungkinkah mereka sudah mempercayai informasi yang dia sampaikan kepada Yang Si? Lupakan saja, saya akhirnya memasuki perlombaan elang ilahi, saya tidak punya banyak waktu lagi, saya harus menemukan permaisuri neter sesegera mungkin. Lai Ying tetap tinggal, begitu pula Su Yu. Melihat tetua klan telah pergi, mereka berdua segera datang. Kakak Fei Yun, para tetua sedang mencari tempat di mana Yin dan yang berpotongan untukmu, dan itu mungkin memakan banyak waktu. Jika kamu tinggal di perlombaan elang ilahi untuk jangka waktu ini, kamu mungkin akan jauh lebih bosan. Titik. Bagaimana kalau begini, kenapa aku tidak menemanimu beberapa langkah untuk menghilangkan kebosananmu? Kata Lai Ying, sepertinya dia akan bergerak. Tapi begitu dia selesai berbicara, Su Yu segera mendengus dan berkata, apa yang kamu maksud dengan menghilangkan kebosanan? Jelas sekali kamu ingin berdebat dengan kakak Fei Yun dan diam-diam mempelajari gerakannya untuk meningkatkan kultifasimu sendiri. Kakak Fei Yun, menurutku kamu tidak harus menolaknya. Beri dia pelajaran dan biarkan pria besar ini tahu betapa kuatnya anda. Mari kita lihat apakah dia masih berani memprovokasi anda. Diungkap oleh Su Yu, Lai Ying tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tertawa datar dan tidak berani membantah. Namun Su Yun tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk mendekati mereka. Dia tertawa dan berkata, perdebatan dan pertarungan adalah suatu kegembiraan bagi yang abadi. Karena saudara Lai Ying tidak keberatan, maka datanglah, saya juga ingin merasakan teknik perlombaan elang ilahi. Itu hebat. Lai Ying sangat gembira, dan segera berkata, kakak Fei Yun, ikuti aku, aku akan membawamu ke arena pertarungan terbesar di klan kami. Baiklah. Su Yun menganggup dan mengikuti. Mereka bertiga meninggalkan gedung yang tampak seperti sarang burung dan terbang keluar. Melihat orang-orang ras elang ilahi yang berputar di sekitar gunung elang, hati Su Yun mulai menantikannya. Perlombaan elang ilahi paling mahir dalam teknik tipe angin. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia abadi, mereka adalah teknik tipe angin terbaik kedua, dan tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Eh, kemana perginya para iglemen ini? Saat itu, Su Yun melihat sekelompok orang ras elang ilahi dengan tas luar angkasa tergantung di sekujur tubuh mereka terbang ke kejauhan, dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, mereka? Mereka adalah tim yang bertugas mengumpulkan biji meteorit. Kata Li Ying. Biji meteorit. Itu benar, kakak Fei Yun, kamu tidak tahu, tapi altar harta karun klan kita, sembilan manik surgawi angin ilahi, telah dilonggarkan baru-baru ini. Patriark telah memerintahkan agar itu diperbaiki lagi, dan itu memerlukan banyak biji meteorit, kata Su Wei Yu, yang berada di samping. Altar adalah dasar penyegelan, sembilan manik surgawi angin ilahi. Dengan altar ini, kekuatan angin dari, sembilan manik surgawi angin ilahi, dapat ditekan. Jika altar rusak, maka dunia abadi akan tamat. Kata Li Ying. Mendengar itu, Su Yun mengungkapkan ekspresi pengertian dan menganggupkan kepalanya, tapi di dalam hatinya, dia terdiam terhadap mereka berdua. Bagaimana rahasia keluarga yang begitu kuat bisa dengan mudah diungkapkan kepada orang luar? Untungnya, Su Yun tidak tertarik pada, sembilan manik surgawi angin ilahi, jika tidak, mereka akan merugikan klan mereka sendiri. Tunggu. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. Lai Ying, Su Wei Yu, mengapa altar, sembilan manik surgawi angin ilahi, tiba-tiba terlepas? Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Saat itu, Su Yun tiba-tiba bergumam, seolah-olah dia mengatakannya secara tidak sengaja. Altar itu didirikan oleh nenek moyang kita. Sudah lama sekali, jadi tidak aneh jika dilonggarkan, bukan? Lai Ying berkata dengan santai. Nenek moyang klan elang ilahi adalah makhluk tertinggi yang mengguncang masa lalu dan masa kini, dan merupakan eksistensi di puncak dunia abadi. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang melewati tangan mereka bisa menjadi buruk? Sebagai eksistensi yang menyegel, sembilan manik surgawi angin ilahi, altar ini tidak akan sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah harta karun klan bangsawan, bagaimana mungkin para leluhur bisa ceroboh? Bukankah begitu? Kata Su Yun. Karena itu, Su Wei Yu dan Lai Ying saling memandang dengan cemas. Apakah ada hal aneh yang terjadi di klan elang ilahi baru-baru ini? Su Yun bertanya lagi. Lai Ying dan Su Wei Yu menggelengkan kepala. Ekspresi mereka menjadi agak serius saat ini. Apakah tidak ada yang bertingkah aneh? Tidak. Keduanya terus menggelengkan kepala. Apakah begitu? Su Yun mengusap dagunya, berpura-pura tenggelam dalam pikirannya, tapi setelah beberapa saat, dia sadar kembali, tertawa beberapa kali, dan buru-buru berkata, aku hanya dengan santai berkata, dengan santai berkata, jangan dibawa ke hati, jangan dibawa ke hati. Haha, apakah kita sudah sampai di tempat di mana pertarungan itu berlangsung? Oh, kami akan segera sampai. Lai Ying juga sadar kembali dan berkata. Su Yun tertawa, dan langsung mengganti topik, jika terus membicarakannya justru akan memberikan kesan buruk pada mereka berdua. Su Yun juga tahu bahwa tidak perlu melanjutkan pembicaraan, karena dia sudah mengatakannya, tidak perlu melanjutkan. Ekspresi mereka berdua sedikit lebih berat dari sebelumnya, kata-kata Su Yun memang membuat mereka ragu. Namun, keduanya menyimpannya di dalam hati dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan sangat cepat, Lai Ying membawa Su Yun ke medan pertempuran klan elang ilahi. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke sisi lain, dan segera mengambil posisi berdiri, ingin berdebat dengan Su Yun. Su Yun mengerti maksud Lai Ying, mereka jarang meninggalkan klan elang ilahi, dan jarang berinteraksi dengan makhluk abadi di luar. Tulang Lai Ying mengalir dengan darah pertempuran, jika dia bisa bertarung dengan Su Yun, dia pasti tidak akan menyesal, dan jika dia ingin menemukan permaisuri nether, dia harus mendapatkan kepercayaan dari mereka berdua. Terhadap permintaannya, Su Yun tidak menolaknya, dia langsung membentuk seni pedang, namun tidak memaksakan pedangnya, dia mengambil posisi ke arah Lai Ying dan tertawa, ayo. 1255 Bang! Bang! Suara teredam terdengar di langit biru yang luas. Segera setelah itu, sesosok tubuh bergoyang di udara seolah-olah hendak jatuh. Namun, sebelum angka tersebut jatuh, ia ditangkap oleh sosok lain yang bahkan lebih cepat dari angka tersebut. Melihatnya, itu adalah Su Yun dan Lai Ying. Saat ini, wajah Lai Ying tertutup debu, kondisinya sangat menyedihkan, dan Ki di tubuhnya sangat berantakan. Tapi melihat Su Yun, bukan saja seluruh tubuhnya tidak terluka, bahkan Ki di tubuhnya pun tidak berantakan sama sekali. Huff! Idiot! Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan kakak Fei Yun? Saya pikir Anda harus dengan patuh mengakui kekalahan. Ketika Sue Yu melihat pemandangan ini, dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang sambil mencibir bibirnya. Lai Ying menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Sejak awal pertarungan dengan Su Yun, dia merasakan tekanan tak berbentuk. Tekanan ini tidak sengaja diciptakan oleh Su Yun, tetapi terbentuk secara alami selama pertempuran, dan hanya mereka yang telah mengalami ratusan pertempuran yang dapat menahan tekanan ini. Meskipun Lai Ying jauh lebih lemah dari Su Yun, Su Yun sudah memberikan banyak kelonggaran. Dalam pertarungan dengan Lai Ying, Su Yun bahkan tidak menggunakan pedangnya, dan hanya menggunakan Ki-nya untuk bertarung. Jangan berkecil hati, perbedaan kultivasi antara kamu dan aku terlalu besar. Aku bisa mengalahkanmu, tapi itu hanya karena penindasan alam kita. Keterampilanmu sebenarnya tidak lebih lemah dari milikku, jika kamu bisa mencapai levelku. Dalam berkultivasi, mengalahkanku sebenarnya semudah membalikkan tanganmu. Su Yun menepuk bahu Lai Ying dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Lai Ying langsung menyeringai dan berkata, Kakak Fei Yun, kamu menyanjungku. Sebenarnya, aku masih tahu seberapa mampu aku. Teknik Anda memiliki banyak kelebihan, tapi kelemahannya juga sangat jelas. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk, tapi saya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Su Yun berkata lagi. Karena itu, Lai Ying berubah menjadi seekor ayam kecil, menganggupkan kepalanya seolah sedang mematuk nasi. Hai, Kakak Fei Yun, kamu tidak boleh bias. Kamu tidak bisa hanya mengajari Lai Ying, kamu juga harus mengajariku. Melihat itu, Su Wei Yu yang berada di samping langsung berteriak. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kalian tidak keberatan, aku akan mengajarimu. Su Yun berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa, seorang ahli seperti Anda, kami tidak bisa meminta lebih banyak. Keduanya sangat bersemangat. Su Yun tidak menyembunyikan apapun dan memberi mereka berdua banyak petunjuk, tapi mengajar adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sebelum Su Yun mengajari mereka, dia harus memahami teknik mereka sebelum dia bisa memberi mereka petunjuk, dan dalam proses pemahaman, Su Yun secara bertahap memperoleh pemahaman dasar tentang teknik angin ras elang ilahi. Setelah mereka berdua selesai mengajar, Su Yun langsung berkata ingin istirahat, barulah mereka berdua sadar kalau mereka sudah membuang banyak waktu Su Yun. Dari saat dia memasuki perlombaan elang ilahi hingga sekarang, Su Yun belum beristirahat sejenakpun, menambahkan pertempuran di depan gunung awan, Su Yun telah menghabiskan banyak energi, jadi mereka berdua segera mengaturnya untuk Su. Yun beristirahat, lalu pamit. Tempat yang diatur untuk Su Yun beristirahat juga merupakan tempat yang terlihat seperti sarang burung, namun pesonanya tidak tersegel, Su Yun bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Jika pesonanya disegel, bukankah seperti berada di penjara? Hanya saja ada iglemen kurus yang menjaga pintu masuk, dan jika Su Yun punya permintaan, dia bisa memberitahu iglemen. Tujuan Su Yun datang ke sini bukan untuk mengunjungi perlombaan elang ilahi, melainkan untuk mencari keberadaan Permaisuri Neter. Tapi tidak ada apapun tentang Permaisuri Neter dalam ras elang ilahi, jadi bisa dipastikan dia sudah mati. Permaisuri Neter sedang bersembunyi atau pergi. Namun, jika dia pergi, Sue Yu dan Lai Ying seharusnya memberitahunya bahwa ada orang dari klan lain yang datang baru-baru ini. Ini bisa dikesampingkan, jadi kemungkinan persembunyian Permaisuri Neter sangat tinggi. Jika dia bersembunyi di perlombaan elang ilahi, tujuannya di sini kemungkinan besar adalah sembilan manik surgawi angin ilahi. Aku harus memikirkan cara untuk menyelidiki sembilan manik surgawi angin ilahi. Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk mendorong Kinya. Meskipun bisa mengandalkan kekuatan ilahi untuk menyerap Ki Abadi untuk mengisi kembali energi Su Yun, dan efeknya masih sangat kuat, itu tidak sekuat sebelumnya. Jika Ki Abadi lawannya padat, yang bisa dilakukannya hanyalah mengonsumsi sebagian Ki Abadi lawan dan mengisi kembali sebagian Ki Abadinya sendiri, dan ia tidak bisa lagi sepenuhnya membalikkan keadaan Su Yun. Namun, sebagai benda suci, jubah pertempuran kekaisaran masih memiliki kemampuan kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan peralatan Abadi lainnya. Di antaranya, ada metode untuk meninggalkan tubuhnya, membiarkan jiwa Su Yun meninggalkan tubuhnya dan pergi dengan bebas. Dia pernah menggunakan teknik ini di dunia pedang sebelumnya. Setelah mengaktifkan jubah pertempuran, sinar cahaya memancar ke segala arah, dan kemudian dengan cepat berkumpul di bagian atas kepala Su Yun. Setelah beberapa saat, cahaya itu perlahan menghilang, dan sosok buram keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan hidup tubuh Su Yun mulai menurun dengan cepat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera bergegas keluar rumah. Jiwanya tidak berbentuk dan bisa dengan bebas melewati tembok. Setelah melewati tembok, dia bisa melihat pemandangan di luar. Pertahanan luar ras dewa elang sangat ketat, namun pertahanan dalam sangat longgar. Ras dewa elang telah berada di dunia surgawi selama bertahun-tahun dan selalu damai. Selain itu, mereka awalnya sangat kuat, jadi mereka tidak berpikir ada orang yang berani menyinggung mereka. Su Yun menghindari orang-orang ras elang ilahi yang sedang berpatroli dan diam-diam menuju ke tengah hutan. Tempat yang dia lewati saat memasuki perlombaan elang ilahi tampaknya bukan tempat penyimpanan, sembilan manik surgawi angin ilahi, jadi pusat hutan seharusnya berada di tempat altar berada. Su Yun menempelkan jiwanya ke dalam pohon besar, hanya untuk menemukan bahwa pohon di sini sangat keras, bahkan lebih keras daripada besi hitam dunia abadi, dan berisiki abadi yang sangat menakutkan. Di tengah pohon, ada bola api yang menyala. Su Yun akhirnya berhasil menyatu ke dalam pohon dengan susah payah, dan ketika dia mendekati api itu, dia menyadari bahwa api itu sebenarnya melayang dengan jejak kekuatan suci. Kekuatan Tuhan. Su Yun kaget, pohon apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mungkin bahkan pohon abadi yang dibudidayakan oleh pengadilan abadi di platform abadi tidak sehebat pohon-pohon ini, bukan? Dia melihat ke puncak pohon, hanya untuk melihat bahwa hanya ada beberapa bunga yang mekar di sana. Bunganya berwarna kuning muda dan tidak berasa, seolah-olah sudah lama mekar. Kelopaknya agak melengkung, dan tidak diketahui kapan akan berbuah. Buah abadi yang dihasilkan oleh pepohonan di platform abadi adalah buah unik di dunia abadi. Setelah mengkonsumsinya, mereka dapat meningkatkan budidaya makhluk abadi sebanyak seribu tahun dan umur mereka sepuluh ribu tahun. Biasanya buah-buahan ini digunakan oleh pengadilan abadi sebagai hadiah bagi mereka yang telah berkontribusi pada pengadilan abadi. Namun, buah abadi membutuhkan obat selama seribu tahun untuk tumbuh, dan pohonnya langka, sehingga sangat sulit diperoleh. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan hadiah ini. Namun jika dilihat dari pohon mistik ini, kemungkinan besar kekuatan mistik yang terkandung di dalam buah tersebut beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan buah abadi. Suyun sangat tersentuh, ras elang ilahi tetaplah ras elang ilahi, mungkin ada banyak hal yang tidak diketahui orang awam tentang klan kuno dunia abadi. Huwa! Saat itu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Suyun menoleh, dan melihat banyak orang klan elang dengan tas luar angkasa tergantung di sekujur tubuh mereka terbang di atasnya. Dia segera menyembunyikan dirinya dan bersembunyi di pohon. Jiwanya kisah sangat tipis, dan cukup untuk ditutupi oleh energi di dalam pepohonan. Tidak mudah bagi masyarakat klan elang untuk merasakan keberadaannya. Sebelumnya, Suoyu mengatakan bahwa ini adalah orang-orang klan elang yang menambang biji meteorit. Alasan mereka menambang biji meteorit adalah untuk memperbaiki altar. Jika saya mengikuti mereka, saya pasti dapat menemukan lokasi altar. Suyun berpikir, dan segera mengikuti orang-orang klan elang. Kecepatan Igelemen tidak lambat, tapi Suyun juga sangat cepat. Sebelumnya, di luar perlombaan elang ilahi, dia sengaja bertindak lemah untuk menurunkan kewaspadaan yang si dan yang lainnya. Jika dia lebih cepat dari ras elang ilahi yang dikenal karena kecepatannya, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada Suyun? Tentu saja. Mengikuti orang-orang klan elang, Suyun langsung berbelok ke tengah hutan, dan di tengahnya, ada altar besar yang kosong, sekeliling altar terbuat dari abu-abu, sangat rapi, dan di atas setiap abu-abu batu-bata, ada jejak redup, semua jejak ini diukir dengan kekuatan ilahi, dan ketika mereka mendekat, Suyun dapat dengan jelas merasakannya. Kekuatan ilahi. Eksistensi macam apa yang mampu menciptakan hal seperti itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah altar di tengah. Itu hanyalah altar yang sangat biasa. Altarnya berbentuk persegi dan tidak banyak dekorasi, namun di tengah altar terdapat lampu hijau yang melayang, dan di tengah lampu hijau tersebut terdapat titik biru. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat manik seperti safir mengambang di sana, itu sangat misterius. Ini pasti, sembilan manik surgawi angin ilahi. Meskipun dia tidak menyentuh, sembilan manik surgawi angin ilahi, dan bahkan tidak merasakan sedikitpun auranya, hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat mengatakan bahwa itu luar biasa. Temperamen seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta sihir biasa. Namun, di sekitar, sembilan manik surgawi angin ilahi, sebenarnya ada sepuluh penghalang yang dipadatkan dari kekuatan ilahi. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan altar terdapat dua patung elang dewa berukuran raksasa. Meskipun permukaan elang ilahi tampak seperti diukir dari batu, matanya sangat mirip aslinya. Su Yun berani menyimpulkan bahwa jika dia mendekat, kedua elang ilahi itu mungkin akan hidup kembali. Jika dia ingin mencuri, sembilan manik surgawi angin ilahi, dari pusat ras elang ilahi, bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran ras elang ilahi. Namun, Su Yun tidak tertarik dengan mutiaranya, dia melihat ke arah altar, dan menemukan bahwa ada lekukan kecil di sisi kanan bawah altar, takik tersebut memiliki bekas belang-belang, dan dari permukaan, sepertinya ada lekukan. Disebabkan oleh berjalannya waktu. Pesona di luar begitu kuat, jadi mengapa altarnya terbuat dari struktur meteorit biasa? Su Yun melihat ke arah tempat berbintik-bintik itu, hanya untuk melihat bahwa orang-orang yang mengumpulkan biji meteorit semuanya telah menyebarkan biji meteorit di sekitar altar, tetapi mereka tidak dapat mendekat. Dalam sekejap mata, mereka telah membentuk gunung kecil, lalu mereka pergi satu per satu, dan tidak ada yang menggunakan biji meteorit untuk memperbaiki altar. Su Yun melihatnya dengan aneh, hatinya dipenuhi kebingungan, tapi tidak lama kemudian, Ki yang kuat datang dari jauh, mengejutkannya. Dia segera bersembunyi di pohon besar di samping dan melihat ke arah sumber Ki, hanya untuk melihat tetua klan ketiga dari ras elang ilahi terbang di atasnya. Terima kasih telah menonton!